Intro Sebelum dimulai silahkan klik tombol like dan subscribe serta aktifkan juga loncengnya di bawah agar selalu update video terbaru dari Rumah Guru. Pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang pengertian dan komponen penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh Penginderaan jauh memiliki istilah yang berbeda di beberapa negara. Di negara Indonesia sering disingkat dengan PJ atau Indraja. Di beberapa negara lain dikenal dengan sebutan remote sensing di Inggris. L-detection di Perancis, Ferner Kundung di Jerman, Distansionaya di Rusia, dan Perception Remota di Sepanyol. Untuk memahami pengertian penginderaan jauh lebih mendalam. Berikut ini merupakan pendapat dari para ahli. Lusen dan Kiefer Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. David T. Littgren Penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Paul J. Curan Penginderaan jauh adalah penggunaan sensor radiasi elektromagnetik untuk merekam gambar lingkungan bumi yang dapat diinterpretasikan agar informasi yang berguna dapat diperoleh. Wilson dan Buffon Penginderaan jauh adalah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat dan tanpa kontak langsung dengan objek, area, maupun gejala tersebut. Kenichi Okamoto Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menentukan objek, serta memperoleh informasi tentang sifat fisik mereka melalui analisis data pada objek yang dikumpulkan dengan menggunakan sensor jarak jauh. American Society of Photogrammetry Penginderaan jauh merupakan pengukuran atau perolehan informasi tentang beberapa sifat objek atau fenomena dengan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung atau bersinggungan dengan objek atau fenomena yang dikaji. Dari pendapat beberapa tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan wilayah dari jarak jauh tanpa adanya kontak langsung atau bersinggungan dengan alat pengindera berupa sensor buatan. Komponen penginderaan jauh Penginderaan jauh merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak komponen yang saling terkait. Komponen-komponen penginderaan jauh adalah sebagai berikut. Pertama, sumber tenaga Sumber tenaga dalam penginderaan jauh berkaitan dengan objek yang memantulkan tenaga. Sumber tenaga fungsinya agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Tenaga yang digunakan adalah tenaga elektromagnetik dengan sumber utamanya adalah matahari. Kedua, atmosfer Untuk menjalankan fungsinya, penginderaan jauh menggunakan spektrum elektromagnetik. Dan spektrum elektromagnetik yang diterima bumi dipengaruhi oleh atmosfer. Ketiga, interaksi tenaga dengan objek. Setiap objek mempunyai sifat tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan atau pancarannya sedikit akan tampak gelap. Interaksi antara tenaga dengan objek dibagi menjadi tiga ciri, yaitu 1. Ciri spektral Mendasarkan pada pengenalan pertama suatu objek misal Cerah dan gelap 2. Ciri spasial Mendasarkan pada perbedaan pola keuangannya seperti Bentuk ukuran tinggi serta panjang dan 3. Ciri temporal Mendasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek Keempat, sensor Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibedakan menjadi dua sebagai berikut 1. Sensor Fotografik Hasil dari penggunaan sensor fotografik adalah bentuk foto udara 2. Sensor Elektronik Hasil dari penggunaan sensor elektrik ini adalah dalam bentuk citra 5. Wahana Wahana adalah kenderaan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja Ada pun contoh dari wahana dalam penginderaan jauh yaitu seperti Pesawat terbang, helikopter, satelit atau roket, balon udara 6. Perolehan data Perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual secara visual maupun dengan numerik atau digital 7. Pengguna data atau user Tingkat keberhasilan dari penerapan sistem penginderaan jauh ditentukan oleh pengguna data Baiklah Selesai sudah materi tentang pengertian dan komponen penginderaan jauh Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Terima kasih